Dalam bidang kimia, kita mengenal yang namanya tabel periodik unsur. Di dalamnya terdiri atas berbagai jenis atom yang disusun berdasarkan nomor atomnya. Nomor atom yang tersusun tersebut berisi sejumlah proton dalam konfigurasi elektron tertentu dengan kesamaan sifat yang dimiliki unsur kimia. Sebelum jauh membahas mengenai tabel periodik unsur, apakah kalian tahu siapa yang menciptakan tabel periodik unsur ini? Dimitri Ivanovic Mendeleev, seorang ahli kimia asal Rusia yang menciptakan tabel periodik unsur pada tahun 1869. Mendeleev menemukan bahwa jika unsur-unsur kimia ditata berdasarkan kenaikan masa atomnya, unsur dengan sifat yang mirip akan muncul dengan selang yang berskala. Pada awalnya, tabel periodik ini hanya memiliki 33 unsur yang disusun berdasarkan valensi. Namun, seiring banyak ditemukannya unsur-unsur kimia yang baru, unsur kimia yang terdapat pada tabel periodik saat ini sebanyak 118 yang disusun berdasarkan masa atomnya. Terbagi menjadi 18 golongan. Golongan ini terdiri atas 8 golongan A, 8 golongan B, serta golongan 3 dan 10 tidak memiliki nama trivial. Mari kita bahas tabel periodik ini mulai dari golongan 1A. Golongan 1A merupakan golongan yang memiliki kandungan logam alkali, kecuali hidrogen. Logam alkali merupakan unsur yang jika bereaksi dengan air dapat membentuk basa atau alkali. Walaupun hidrogen termasuk pada golongan A, tetapi tidak termasuk logam alkali karena karakter hidrogen sendiri berbeda dan tidak sesuai dengan karakter logam alkali yang lainnya. Golongan 1A terdiri atas Yang pertama, hidrogen. Unsur hidrogen disimbulkan dengan H dan memiliki nomor atom 1. Hidrogen berbentuk gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, namun sangat mudah terbakar. Hidrogen dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan bakar roket, balon udara, dan sebagainya. Yang kedua, litium. Unsur litium disimbulkan dengan Li dan memiliki nomor atom 3. Litium merupakan salah satu logam alkali yang berwarna putih keperakan. Litium dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat luar angkasa, baterai, dan obat. Yang ketiga, natrium atau sodium. Unsur natrium disimbulkan dengan Na dan memiliki nomor atom 11. Sama halnya dengan litium, natrium juga merupakan salah satu logam alkali yang berwarna putih keperakan. Natrium dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, pencair es, nutrisi bagi hewan dan manusia, dan sebagainya. Yang keempat, kalium atau potasium. Unsur kalium disimbulkan dengan K dan memiliki nomor atom 19. Unsur kalium adalah logam alkali, teksturnya lunak, berwarna putih keperakan yang teroksidasi dengan cepat di udara, bereaksi hebat dengan air dan terbakar dengan api berwarna ungu. Kalium dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada beberapa jenis sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, rubidium. Unsur rubidium disimbulkan dengan RB dan memiliki nomor atom 37. Sama seperti kalium, rubidium juga merupakan salah satu logam yang sangat lunak, berwarna putih keperakan, dan termasuk ke dalam logam alkali. Rubidium dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kembang api berwarna ungu dan pembuatan kerami. Yang keenam, cesium atau kesium. Unsur cesium disimbulkan dengan CS dan memiliki nomor atom 55. Sesium merupakan logam alkali yang lunak dan berwarna putih keemasan. Salah satu dari lima unsur logam berwujud cair pada suhu ruangan. Biasanya, cesium digunakan pada pembuatan jam atom. Yang terakhir pada golongan 1A, yaitu fransium. Unsur fransium disimbulkan dengan FR dan memiliki nomor atom 87. Fransium sebagian besar sifat kimianya sama dengan cesium. Fransium sangat sulit untuk ditemukan, sehingga penggunaan fransium sangat terbatas. Selanjutnya, kita lihat unsur kimia yang terdapat pada golongan 2A. Golongan 2A merupakan semua unsur kimia yang memiliki kandungan logam alkali tanah. Golongan ini dikenal sebagai golongan berilium. Golongan 2A terdiri atas. Yang pertama, berilium. Unsur berilium disimbulkan dengan BE dan memiliki nomor atom 4. Unsur berilium beracun, bervalensi 2, berwarna abu-abu baja, kukuh, dan ringan tapi mudah pecah. Berilium adalah logam alkali tanah yang kegunaan utamanya sebagai bahan penguat dalam aloy. Yang kedua, magnesium. Unsur magnesium disimbulkan dengan MG dan memiliki nomor atom 12. Unsur magnesium adalah logam ringan putih abu-abu dengan densitas 2 per 3 dari densitas aluminium. Mudah terbakar dan menghasilkan cahaya putih cemerlang pada saat terbakar di udara. Magnesium sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan kebang api dan suar atau flare. Yang ketiga, kalsium. Unsur kalsium atau zat kapur disimbulkan dengan CA dan memiliki nomor atom 20. Unsur kalsium merupakan salah satu logam alkali tanah dan merupakan elemen kelima terbanyak di bumi. Pada kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan kalsium pada susu, biji-bijian, ikan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang keempat, strontium. Unsur strontium disimbulkan dengan SR dan memiliki nomor atom 38. Strontium adalah unsur logam lunak perak putih atau kekuningan yang sangat reaktif. Unsur ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan layar televisi berwarna dan digunakan dalam pasta gigi untuk gigi sensitif. Yang kelima, barium. Unsur barium disimbulkan dengan BA dan memiliki nomor atom 56. Unsur barium merupakan unsur kelima pada golongan 2 dan merupakan logam alkali tanah yang lunak dan keperakan. Dalam kehidupan sehari-hari, barium digunakan sebagai bahan dasar kembang api untuk memberi warna hijau. Yang terakhir pada golongan 2A, yaitu radium. Unsur radium disimbulkan dengan RA dan memiliki nomor atom 88. Unsur radium berwarna hampir putih bersih, tetapi akan teroksidasi jika terekspos kepada udara dan berubah menjadi hitam. Pada kehidupan sehari-hari, radium digunakan dalam cat berbahaya atau jam tangan bercahaya. Namun penggunaannya sudah dilarang karena dianggap terlalu berbahaya. Radium ini termasuk unsur radioaktif sehingga umumnya digunakan di bidang kedokteran. Ini baru sampai tabel periodik golongan 2A ya teman-teman. Masih terdapat 16 golongan lagi untuk kita bahas. So, stay tune! Terima kasih sudah menonton!